Halo, saya Raden Wijaya dan saya akan bandingkan kemampuan pengerempan cakram yang sudah aus dengan cakram Brembo. Cakram ini memang asli Brembo ya, tapi alur type 3-nya dibuat oleh penjualnya, jadi dia engraving sendiri ya. Cakram ini warnanya putih ya, beda dengan cakram bawaan pabrik ya. Bawaan pabrik itu kan lebih ke arah kehitaman ya, dia bajanya beda dengan yang ada di pabrikan. Mana yang lebih bagus saya nggak tahu, tapi yang pasti adalah bajanya ini tidak dirancang untuk bekerja di track. Serta bajanya ini tidak cocok untuk di cross drill ya, karena apa? Cross drill itu kan mengurangi struktural integrity asli dari bajanya ya. Jadi ketika kita buat cross drill, dia akan jadi lemah. Jadi kalau mau beli cakram cross drill, pastikan yang cross drill-nya di pabrikan ya. Karena itu memang jenis bajanya berbeda dan itu memang dirancang bisa tahan dengan cross drill. Pemasangan cakram ini akan saya serahkan pada profesional yang memang udah ahli ya, supaya abang ada kesalahan. Dan kita akan uji coba bagaimana dia jalan, dan ingat ya uji coba ini jangan dilakukan di jalan raya. Tempat saya lokasinya udah terkontrol, dan saya pastikan nggak ada orang yang akan nyelonong dari kiri dan kanan. Terima kasih telah menonton! Hasilnya mengejutkan ya, bagi bumi dan langit ya. Kenapa begitu ya? Karena cakramnya, kita lihat ya cakram yang lama itu udah begini nih, udah jelek banget nih ya. Kita lihat ini udah celong ya, jadi uping giri itu dengan tengah thicknessnya udah beda nih, kurang lebih lumayan juga mungkin ada hampir setengah mili lebih ya. Terus kita lihat surface-nya ya, ini kan udah melewati kurang lebih 350 ribu kilometer ya. Jadi kita nampak itu banyak bolong-bolongnya disitu udah tuh, terus ada cacat juga dan gores-gores banget ya. Ini membuat kemampuan pengeremannya sangat jelek nih. Dan itu terrefleksi dengan perbaikan secara masif pada jarak berhenti. Dari 17-an meter menjadi 11,5 meter. Ini 11,5 meter ini gak murni 11,5 ya kalau kita bicara jujur ya. Karena 11,5 ini adalah dari 7 trial, saya ambil yang terbaik 5. Ini konsisten dengan video-video saya sebelumnya ya, selalu saya ambil yang terbaik aja. Kenapa saya ambil yang terbaik? Ya simple aja. Kan ada faktor-faktor X ya, misalnya angin dari depan itu bikin jarak berhenti lebih pendek. Lalu yang kedua adalah tingkat gripiness pada aspal ya. Itu kan kadang-kadang di titik satu dengan yang lain agak berbeda ya. Jadi ketika pengereman pada yang pertama dan kedua itu bisa jadi berbeda. Karena gripiness aspalnya beda, jadi gripnya tuh gak sama. Kurang lebih begitu. Sekarang pertanyaan sejuta dolarnya adalah, kalau ini saya pakai selang rem yang biasa, yang karet, dan saya ganti minyak remnya pakai DOT 3 lagi, apakah jarak pengeremannya akan lebih pendek atau enggak? Terus terang saya gak tahu. Tapi yang jelas kemampuan pengereman saya udah cukup aman ya di 11,5 meter ya. Jadi saya sih gak akan kepot lagi kembalikan ke yang asli, dan saya gak akan ganti ke DOT 3 lagi. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ini? Pertama, kemampuan pengereman kendaraan, itu ternyata dipengaruhi banget oleh suspensi. Jadi shock breakernya yang udah rusak, yang udah lemah, itu harus segera diganti kalau mau remnya lebih pakem. Dan kedua, cakram. Cakram tuh sangat berpengaruh. Habis itu faktor-faktor lainnya, mungkin brick line, stainless steel, dan brick fluidnya kita bisa ganti, tapi itu juga gak menjamin bisa membuat pengeremannya lebih pendek. Jadi saya rasa sekian dulu video saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Oh iya, sampai lupa. Kalau kamu punya Vios ya, yang model kayak punya saya ini ya, itu ada dua versi loh. Pertama, dengan cakram 275mm, dan kedua, cakramnya 255mm. Orang bisa bilang 10-in sama 11-in. Ini jelas aja kemampuannya berbeda, walaupun bentuk mobilnya sama. Kalau kamu pake cakram yang 255mm atau 10-in, kurang lebih ya, consider deh upgrade ke yang 275mm. Ini udah kayak upgrade BBK, tetapi partnya plug and play. Jadi, karena sama-sama Vios, kaki-atinya sama, tinggal ganti beberapa part aja, dan ongkosnya jauh lebih murah daripada ganti BBK beneran.